Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ketika malam tiba terdapat rombongan kerajaan yang dipimpin oleh pangeran juga dua sahabatnya bernama Bujang dan Hamzah mereka sedang dalam perjalanan yang jaraknya amat jauh ketika itu mereka memutuskan untuk beristirahat semalam di tengah hutan yang amat lebat mereka mendirikan tenda-tenda dari kulit binatang hingga ketika larut malam tiba sang pangeran dan dua sahabatnya masih asik berjengkrama kemudian sang pangeran bertanya kepada Hamzah dan juga Bujang ia minta diajari bagaimana caranya bisa mencintai Allah SWT kemudian Bujang menjawab Imam Muslim R.A pernah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ada tiga hal yang bisa menyebabkan kita dapat merasakan manisnya iman yang pertama ialah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada lainnya yang kedua mencintai seseorang karena Allah dan Rasulnya dan yang terakhir rasa takut ketika kita kembali kepada kekufuran melebihi rasa takut ketika kita akan dimasukkan ke dalam neraka lalu pangeran bertanya lagi memangnya di masa sekarang masih ada orang-orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada lainnya kemudian Hamzah tersenyum Hamzah kemudian bertanya apakah di tengah hutan yang banyak nyamuknya ini pangeran tetap bisa tidur dalam kondisi yang nyenyak dan pangeran menjawab bahwa ia tetap bisa tidur dalam kondisi nyenyak karena rasa kantuknya melebihi dari rasa ketidaknyamanannya ketika digigit nyamuk itulah jawabannya karena selama rasa kantuk melebihi rasa tidak nyamannya ketika digigit nyamuk maka selama itu pula lah ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi rasa cinta kepada lainnya kemudian pangeran kembali bertanya ia meminta diajari bagaimana cara mencintai Rasulullah dan juga Allah kemudian Hamzah menjawab letakkan hatimu hanya kepada Allah dan Rasulnya sembari Hamzah mengangkat sebuah piring antik dari kaca yang diatasnya terdapat buah-buahan kemudian Hamzah melepaskan genggamannya maka secara spontan pangeran panik dan bersigap langsung menangkap piring antik miliknya tersebut untung saja pangeran dapat menangkapnya dengan sigap karena kalau tidak piring antik miliknya tentu bisa jadi pecah berhamburan lalu pangeran bertanya-tanya kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan Hamzah kepadanya kemudian Hamzah menjelaskan bahwa pangeran merasa panik karena pangeran meletakkan hatinya kepada piring antik tersebut sedangkan bujang terlihat tenang-tenang saja karena hati bujang tidak diletakkan kepada piring itu jadi berharga atau tidaknya sesuatu itu bergantung kepada diletakannya atau tidak hati kita kepada sesuatu tersebut dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan sampai kita merasa cinta kepada sesuatu melebihi rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dan sudah sewajarnya dan sepatutnya kita selalu mengasah rasa cinta kita agar setiap harinya semakin bertambah semoga kisah ini dapat menginspirasi dan menjadikan kita lebih semangat lagi dalam mengasah rasa cinta kepada ilahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati